Assalamualaikum semuanya, kita mau ke KBRI untuk sholat id. Semalam abis hujan pertama di minus 17, eh enggak, di 17 deraja terus pagi ini bangun-bangun banyak banget kabuhnya, ini kalau di kamera enggak gitu kelihatan, tapi lumayan. Paduga paduga satu itu. Jalan seperti biasa yang menuju ke KBRI, nanti sebelah kanan belok. Bagaimana lebaran di sini? Ya ini baru pertama kali lebaran kita ya. Jadi, suasananya biasa aja, cuman emang banyak kayak tadi gerombolan orang muslim, enggak tahu mereka udah sholat id atau belum, apa mau sholat id gitu. Nah, kalau kita sendiri dari KBRI itu jam 9 mulai sholat, tapi kita disuruh kumpul jam 8.30-an. 30 menit sebelum ini mulai. Apa di sini banyak polisi tadi apa gara-gara lebarannya? Jadi kayak mereka menjaga takut ada yang anu-anu. Iya nggak sih? Kan yang anu-anu itu. Kenapa? Orang-orang muslim tahu. Iya, tahu. Menyamar kali. Gitu, mari kita tunggu. Eh, mari kita lihat bagaimana nanti kita. Ini lantai dasar. Nah, dulu di sini kantin, di sini mushollah. Coba kita lihat. Hai. Hai. Nah, ini. Nah, itu mushollahnya. Mari kita. Duh, kita masih ada. Oh, ini. Patung Yuriga Garen dan Tugu Tani. Jadi nanti kita mau bahas ini sama ini. Yang di sini wanita. Yang di sananya laki-laki. Mari kita masuk. Jonah. Masuk atasya. Dan kesinan Tihin. Allahu akbar wa illahil hamad Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya Hingga akhir zaman termasuk kita yang ada di ruang yang mulia ini Untuk melaksanakan sholat sunat idul fitri 1445 hijriah Tak lupa juga kami mengucapkan zakat fitrah infak dan sodakoh Yang masuk ke panitia sebesar 153.730 ruban Alhamdulillah Kami sampaikan Terima kasih Semoga Allah Membalas amal zaryah bapak ibu Saudara-saudara sekalian Dan Zakat fitrah infak dan sodakoh tersebut Sudah kami salurkan kepada mustahil Kepada yang berhak menerimanya Ya sudah semuanya sudah kami salurkan Alhamdulillah Sekali lagi kami ucapkan terima kasih 2024 yaitu hari ini Yang mana nanti Sholat sunat idul fitri akan dikirim oleh Ustadz Johan Bramantio Kemudian Khotib Khutbah idul fitri Akan disampaikan oleh Saudara Hanif Hidayatullah Yang mana beliau adalah Mahasiswa yang sedang menemukan S2 di M5 Kemudian Bada sholat idul fitri Sholat sunat idul fitri Nanti pada pukul 10 Kita akan mengadakan Ramatama dan halal bihalal Di halaman Kaberi Moskow Jadi nanti setelah Sholat kita akan mengarah ke halaman Kaberi Moskow Di luar untuk Bermatama dan halal bihalal Selanjutnya sekedar mengingatkan Bahwa Salah Allah Alhamdulillah Sampai jumpa. 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 maklumin ya guys dia tadi yang memanggil kita guys ada daging, okor itu kamu digunggu-gunggu ini ini ada sambal kentang, sambal, pete ini ada balado, ada spageti ini berbeda, ini nanti ya kita coba ada kerupuk, ada sambal, tadi ada acar ok, ini tadi makanan kita ini ada kambing gulai terus ada opor ayam ada sambal, tadi pakenya lontong sama acar sama ada tadi sambal kentang yang pete mau coba, ada kerupuk makan dulu ya minum soda di KBRI minum soda di KBRI cakep cakep ngapain harus pantun, kan kita ada cakep ini, lagi dong CHR-nya ti kemarin kan enak pulau janjit ini mana ada ini es buah-es buahnya enak banget lebih enak dari yang kemarin-kemarin kayaknya mereka memang bikin gong-nya hari ini lebih medok isinya udah habis tadi ada iya dong ini kita lagi mau foto-foto ini sebenernya kita udah selesai sih acara makan-makan terus ini kan dingin 13 delajatan kita gak pake jaket jadinya kita menghangatkan badan di matahari selamat lebaran apa ya, apa ya bilangnya? selamat hari raya kami mengucapkan selamat hari raya idul fitri selamat lahir dan latin selamat lebaran jangan lupa berbagi THM linknya disini ya guys bye-bye bye-bye ayo Cisnya Cis ini Cis ini Cis ini Cis ini Cis oh ini sesi foto-fotografi guys kayak ini ya siap hai Nur Nur ayo 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 fan Kinda ganti ya kayaknya kau yang biasa adon Terima kasih. 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 Terima kasih.